Oke, selanjutnya nomor terakhir di nomor 15 Titik A, B terletak pada grafik Y sama dengan BX kuadrat plus 1 min B kuadrat X min 49 Jika AB sama dengan 6, maka nilai A min B sama dengan berapa? Oke, karena titik AB terletak di fungsi kuadrat ini, maka A, B bisa kita substitusi ke fungsi kuadratnya Jadi gini, ini kan berarti sebagai X, ini sebagai Y, ya enggak? Berarti ini kan Y sama dengan BX kuadrat plus 1 min B kuadrat X min 49 Nah, Y-nya itu sama aja kayak B B dikali X kuadrat, berarti A kuadrat plus 1 min B kuadrat dikali A min 49 Oke, coba kita sederhanakan Terus ini ya, kita punya AB itu sama dengan 6 Oke, berarti ini B sama dengan A kuadrat, berarti kan A-nya ada 2 Berarti bisa aku tulis kayak gini nih A dikali A dikali B, ya enggak? Oke, plus ini kita kaliin ke dalam A dikali 1 berarti A dikali min B kuadrat berarti min AB kuadrat min 49 Nah, ini juga bisa kita, ini kan, bisa kita pecah Jadi gini, B sama dengan A kali AB plus A min A kali B kali B Gitu kalau kita pecah, oke? Min 49 Oke, nah tadi kan kita punya A kali B itu berapa? Adalah 6 Ini juga sama ya, A kali B itu berapa? Adalah 6 juga ya, berarti kita masukin B sama dengan A dikali 6 ditambah A dikurangi 6 B min 49 Nah, kita ya, sekarang berarti kita satu-satuin nih Jadi gini, berarti ini B sama dengan 6 A tambah A min 6 B min 49 Berarti 6 A tambah A jadi berapa? 7 A B pindah ke kanan jadi apa? Min B, ya enggak? Jadi min 6 B min B Min 49 kita pindahin ke kiri jadi apa? 49, kita kan ya, berarti ini 49 sama dengan 7 A dikurangi min 6 B min B Jadi min 7 B, ya enggak? Kita bagi semuanya sama 7 49 bagi 7, 7 7 A bagi 7, A 7 B bagi 7, min B Berarti ini A min B sama dengan 7 Udah langsung ketemu ya, jadi jawabannya adalah 7 Selesai